Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden Di video kali ini saya akan petik-petik tanaman dari kebun dan seperti biasa akan saya olah dan akan saya bandingkan Nah sesuai dengan judul yang tertera, saya akan petik daun cincau Nah di kebun saya itu saya mempunyai 3 jenis cincau yaitu cincau bulu, cincau jeli dan juga cincau perdu Nanti akan saya petik dan kemudian saya bikin cincau dan akan saya review gimana perbandingan ketiganya Oke penasaran seperti apa serunya? Ikutin terus videonya ya Teman-teman inilah cincau yang tumbuh di halaman saya Yang pertama adalah cincau jeli Jenisnya adalah cincau yang merambat seperti ini teman-teman Dengan daun yang agak runcing-runcing Kemudian yang kedua adalah cincau bulu Disebut cincau bulu karena memang permukaan daunnya dan juga permukaan batangnya itu berbulu halus-halus tipis begitu teman-teman Jenisnya juga cincau yang merambat Seperti ini Daunnya lebih lebar daripada cincau jeli Nah yang ketiga adalah cincau perdu teman-teman Cincau perdu ini tidak merambat Batangnya ini cukup besar berkayu gitu teman-teman Kemudian daunnya yang paling besar diantara ketiga cincau ini Terus ada akar angin yang tumbuh di batang-batangnya teman-teman Seperti ini cincaunya Daunnya lebih tebal Dan juga lebih berkilau daripada cincau jeli dan cincau bulu Nah sekarang langsung aja kita panen semua cincaunya ya Masing-masing cincaunya kita panen daun-daun yang bagus Ini ada, tadi ada cincau bulu Kemudian ini ada cincau perdu Kita panen secukupnya aja Nanti akan kita timbang ya teman-teman Jangan lupa cincau jelinya Walaupun daunnya kecil-kecil Ini tapi cukup lebat ya teman-teman Cukup mudah Ini yang paling mudah ditanam Ini dia cincau-cincaunya Siap untuk kita cuci Dan kita olah Nah yang pertama saya akan menimbang 12 gram cincau bulu 12 gram cincau jeli Dan 12 gram cincau perdu Cincau perdu-nya saya pakai dua metode Jadi ada dua takaran ya Ada dua tempat Kemudian saya cuci semuanya Seperti ini Daun-daunnya satu persatu Biar benar-benar bersih Tidak ada debu-debu yang menempel Kemudian ini cincau bulu Masukkan 200 ml air Kemudian kita proses dengan bender Seperti ini Lalu kita saring Nah ketika disaring seperti ini Cincau bulu terasa Sudah ada lendir-lendirnya gitu ya Sudah ada jeli-jelinya Nah warnanya hijau muda seperti ini Kemudian yang selanjutnya adalah cincau jeli Nah cincau jeli ini Sama Saya blender dengan 200 ml air Dan ini dia hasilnya Airnya sih lebih encer ya Daripada cincau bulu Tapi warnanya lebih pekat Kemudian yang selanjutnya adalah Cincau perdu yang tidak diapa-apain teman-teman Yang langsung aja di blender Nah ini sangat slimy gitu ya teman-teman Sangat kental Nah susah sekali untuk menyaringnya Jadi ini Saya saring pelan-pelan Dan ini dia hasilnya Kemudian cincau perdu yang kedua Akan saya buang daunnya Blansir dengan air Nah ini diaduk-aduk selama 2 menit Sudah jadi seperti ini Diaduk di air mendidih ya tadi Kemudian dibilas dengan air matang Lalu kita blender Dengan 200 ml air Nah seperti ini hasilnya Warnanya hijau Saya belum tahu nih bisa jadi apa enggak ya Nah seperti ini langsung aja kita saring Dan kita diamkan Ini dia ada 3 jenis cincau Dan menjadi 4 wadah Masing-masing sudah saya beri nama ya Dan lalu saya masukkan ke kulkas Kita tunggu besok Nah teman-teman ini dia cincaunya Yang sudah kita buat tadi Yang sudah saya masukkan ke dalam kulkas Nah sekarang akan saya buka Dan akan kita lihat ya Nah sebelumnya ini sudah saya namain ya Di masing-masing tempat Dan kalau teman-teman lihat sekilas Ini warnanya beda-beda ya Saya penasaran banget rasanya kayak gimana Jadi hampir semuanya itu berair teman-teman Saringnya mengumpul Terus kelebihan airnya itu keluar dari cincaunya Ini yang cincau jeli Jadi mengkerut ya Kemudian ini yang cincau bulu Warnanya lebih terang daripada yang cincau jeli Dan lebih berbusa kalau cincau bulu Lalu yang ini cincau perdu Ini tuh tidak berair Tapi kalau saya lihat Lebih lembek ya Sedangkan ini adalah cincau perdu Yang saya belansir dulu Nggak jadi teman-teman Ini masih berbentuk air Ini cair sekali Sebetulnya eksperimennya gagal Bener-bener air Tidak berbentuk jeli sama sekali teman-teman Nah teman-teman Resep cincau perdu yang diberansir lebih dahulu Ini saya dapatkan dari youtube Dahasan video Memang disana dijelaskan Kalau sebaiknya menggunakan air yang tinggi akan kadar kapur Sedangkan saya menggunakan air galon biasa Kalau menggunakan air galon biasa Harusnya menggunakan air rendaman kapur sirih Agar bisa mengental Menggumpal Nah jadi memang itu sepertinya Kesalahan prosedur dari saya ya Lain kali mungkin saya akan coba lagi Akan saya rekuk Dengan menambahkan air rendaman kapur sirih Nah ini dia teman-teman Sudah saya jajarkan cincaunya Ini cincau bulu Ini cincau jeli Dan yang ini cincau perdu Sekarang mau saya coba Untuk sendok ya Nah seperti ini Kalau kita lihat kemarin ini cincau bulu termasuk yang paling cepat untuk mengental ya teman-teman Nah yang selanjutnya adalah cincau jeli Cincau jeli ini kemarin justru yang kalau dituang cair ya Nah tapi ketika sudah jadi hasilnya seperti ini Oke Oke Dan yang terakhir cincau perdu Teman-teman cincau perdu nya Kemarin juga yang paling cepat mengental Kemarin juga cepat mengental ya dia Tapi ternyata gak set ya teman-teman Apakah ini kurang cincaunya Karena kemarin ukurannya saya samakan semua ya Nah sekarang saatnya kita coba ya teman-teman Cincau perdu yang di belansir ini Saya akan cobain rasanya Inilah Menurut saya masih ada langunya ya Atau mungkin saya bilasnya kurang ya Kemarin hanya saya bilas satu kali Masih ada langunya Gak ada rasa pahitnya ya teman-teman Lalu akan kita bandingkan dengan Cincau perdu yang mentah Tidak di belansir dulu Nah kalau teksturnya Seperti yang teman-teman tahu ya Ini ya sudah mengental Tapi tidak set gitu Hancur gitu loh teman-teman Bismillah Kita cobain yang cincau perdu Hmm Aromanya kuat sekali teman-teman Aroma langunya itu kuat sekali Dibandingkan dengan yang di belansir Jadi saya masih penasaran Mau coba cincau perdu yang versi belansir ini Tapi menggunakan air kapur Karena rasanya itu jauh teman-teman Dibandingkan dengan tidak di belansir Oke itu dia cincau perdu Kemudian selanjutnya adalah cincau jelly Nah cincau jelly ini yang favorit saya teman-teman Lihatlah teksturnya Sekarang kita cobain Bismillah Hmm Enak banget Cincaunya enak banget Memang ada rasa daunnya Tapi tidak rasa daun yang langu gitu ya Hmm Suka Lalu Yang terakhir adalah cincau bulu Ini pertama kalinya saya bikin cincau bulu Karena di kebun saya itu susah banget nanam cincau bulu ya Ini bukan pertama kalinya saya nanam cincau bulu Dari dulu saya juga udah pernah nanam cincau bulu Tapi gak bisa rimbun Gak bisa serimbun cincau perdu maupun juga cincau jelly teman-teman Entah apa yang salah Dan ketika saya beli tanamannya pun Cincau bulu itu biasanya daunnya cuma sedikit Gak sebanyak dari cincau jelly Makanya saya tuh ngiri banget ketika ngeliat ada pekebun yang bisa Merawat cincau bulu Daunnya bisa sampai besar-besar Bisa sampai rimbun Oke langsung aja kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Ini berbusa ya Warnanya yang paling muda diantara semua Ini juga enak Gak ada aroma langu Sama sekali Ini cepat sekali mengental Setelah di blender Langsung mengental gitu Jadi gelembungnya banyak Mau saya saring ulang pun dia udah mengental teman-teman Ini saya sudah letakkan di mangkuk Yang ini cincau jelly Ini cincau bulu ya Memang dia lebih berbusa Karena dia cepat mengental Sedangkan ini Lebih halus Lebih licin Karena dia tidak cepat mengental teman-teman Sehingga gak banyak busanya Sehingga bisa disaringnya itu smooth gitu Kalau ini disaringnya itu penuh perjuangan Lalu saya kurak-kurak agak lama gitu Biar bisa melewati saringan Nah itu dia teman-teman Memang cincau jelly itu yang paling hijau warnanya ya Yang paling pekat Karena bisa jadi Chlorovirnya yang paling banyak Kemudian cincau bulu Yang paling muda Yang paling tidak pekat Chlorovirnya tidak terlalu banyak Tapi kandungan zat yang membuat Teksturnya kental itu yang lebih banyak Saya mau bikin es cincau yang sederhana Dan kita nikmati Ini gelasnya Langsung aja saya masukkan cincau perdu Saya pakai susu Dan juga sirup Adanya ini di rumah Dan kita tambahin es Seperti ini teksturnya Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak banget Enak banget teman-teman Jadi rasa langunya tadi Aroma langunya tadi Jauh berkurang Jauh tersamarkan Dengan adanya susu sama sirup Tapi Jadi menyatu gitu loh teman-teman Nah ini saya campur aja ya Cincau jelly sama cincau bulunya Karena Mereka terpisah ya Jadi kita bisa merasakan satu persatu Tapi kalau cincau perdu Tadi kan hancur Dan ini cincau jelly Taraaa Bismillah Kita coba yang cincau Bulu Hmm Enak Dan sekarang cincau jelly Teksturnya juara sih cincau jelly Cincau bulu sebenernya Kalau teksturnya Lebih sedikit gelembungnya Itu lebih enak teman-teman Sedangkan kalau cincau jelly Lebih solid gitu Nah teman-teman Jadi kesimpulannya Cincau itu Tanaman yang cukup mudah Untuk dirawat Khususnya cincau perdu Dan juga cincau jelly Nah perawatannya itu Pastikan terkena sinel matahari Yang banyak Juga diberi pupuk daun ya Yang banyak mengandung Unsur N Oke teman-teman Ini dia video kita kali ini Kalau teman-teman punya info Mungkin ada Jenis cincau yang lain Atau Punya trik Dan tips Untuk mengolah cincau Silahkan tulis di kolom komentar ya Mungkin teman-teman ada yang bertanya Kalau cincau hitam seperti apa Nah Cincau hitam itu Tanamannya seperti ini teman-teman Saya juga udah pernah tanam Tapi pengolahannya itu berbeda Dari cincau hijau Kalau cincau hijau Yaudah daunnya Langsung kita olah Langsung kita becek-becek gitu ya Selain di blender kan Bisa juga diremes-remes pakai tangan Tapi kalau cincau hitam Itu harus dikeringkan dulu Kemudian harus dicampur Dengan bahan-bahan lain Dimasak kayak gitu Prosesnya memang lebih panjang Jadi itu tidak Saya masukkan dalam video ini Kalau teman-teman punya info Untuk membuat cincau hitam Secara homemade Boleh juga tuh Tulis di kolom komentar ya Siapa tahu Kita bisa mencobanya di next video Terima kasih udah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Sampai jumpa Bye